Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman! Kita ke depan ini ya! Kita lihat! Media-media! Jurnalis! Nah ini suasana! Di Madalika Pagihari Fabio Diki Antonio Fabio Patraru Yes teman-teman Jadi permasalahan dari Kita lihat Jadi Peko harusnya lewat Jadi Peko masih Permasalahan dengan motornya Jadi informasi yang diberikan oleh Ducati Yang langsung dari Madalika memberikan Konfirmasi Peko secara feeling masih Belum dapat jadi dia belum mendapatkan Feeling yang positif Di bagian front endnya Di bagian depannya Sementara untuk KTM mereka memang terus berusaha Untuk Apa namanya Stasisnya karbon Karena memang ada post minus Tapi karbon ini Dan Dan kucu suatarnya Dan Suat yang berbeda Di tahun ini Jadi karkas atau juga Ban misalnya Cukup Bekerja di Honda Gila cak Pengangguping bebek Gak bisa fokus asli Ya Suasannya di lokasi Dan saat ini hari pagi hari Waduh Biasa Aman Kapan nyampe? Semarin Semarin ya? Semarin Mantap Home senior kita Wah laura Belajar-belajar masih sama-sama Just tenang ya Semangat Oke cak ya Jadi gitu sih Ini memang Suasannya masih Pagi hari Dan kita lihat Semangat Semangat terus Asik Kalau MotoGP Koping pengang banget cak Sangat-sangat Berat urusannya nih Nah kita lihat dari sini Dan Ternyata Teman-teman Wurge Martin Wurge Martin juga cukup baik ya Cah dari kemarin Bua Menangat Ternyata Ternyata Anak Perderatan Semangat Man Semangat Sante Ternyata Ternyata Perderatan Sati Ternyata Gila cerita mikir ya Cerita emang yang hebat ya Hebat adalah Marco Bezzecki luar biasa Bezzecki dengan kondisi dia masih ditanam ya Jadi dia kan cedera kemarin Ditanam titanium pada tulang selangkanya Dan ternyata dia bisa berada di top five Jadi sampe yang tau baru saja kualifikasi kelar Dan bisa kita simpulkan bahwa Ducati memang sangat kesulitan Ternyata di sampe kita ada yang pecicilan ya Jadi kayak udah liat nih ada uler yang sedang gatelan nih cak Jadi ini cak wasa Sampe kenapa sih? Sampe kenapa? Aku iri Iri kenapa? Kamu satu juta Ini cak memang ini kadang temen-temen luar biasa Jadi memang kita hari ini ya kumpul disini Dan ini adalah deluxe namanya Dan kita akan makan siang disini juga Kita kembali ke MotoGP deh Jadi kita ngomong ini Nah jadi Kang Mas kita lihat dari sini layar Dan kita bisa simpulkan bahwa Memang di deluxe ini kita bisa monitoring semuanya cak Mau seperti apapun kita gak ketinggalan Mau sampe langsung kesana bisa Atau juga disini bisa Oh iya Sekarang masuk ke kualifikasi Pertama ya Eh sorry kedua sorry Pertama tadi Kita keluar yuk Kita keluar Kita lihat dulu Suaranya Biar juga Biar juga Biar juga Wah suaranya cak Begini sama yang mau nonton Moto listrik Gak bisa kalau Oke jadi sekarang ada kualifikasi dua Dan dari sini bisa kita simpulkan Bahwa Alex Espargaro dan Mavit Vinales Sangat nyaman dengan motornya Jadi Aprilia luar biasa Dari kemarin luar biasa Artinya potensi mereka untuk Juara atau bahkan Ya podium atau mungkin Bahkan juara sangat terbuka Dan kita lihat hari ini Tadi dari muka Apa namanya Gigi Dalina sangat Sedih ya kayaknya ya Sangat kecewa Karena kita lihat Alex 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 Pengangkuping asli Jadi Sangat kecewa Kelihatan banget Gigi Karena bagaimanapun Mereka berharap Yang juara itu Team Factory Dengan tiga poin Itu adalah tekanan luar biasa Bagi sang juara dunia Dan Peko Saat ini hari ini Gak mendapatkan feeling apapun Jadi front end Atau grip dari depannya itu Dia merasa Sangat kurang Jadi dia gak ada feeling Sehingga saya mentahkan Kesulitan Dan bahkan Tidak lolos ke Q2 Ini kan Aduh Ini baru pertama kali Terjadi seperti ini Pertama kalinya Kalau Q2 Ini Presser yang sangat besar Bagi Peko Bagna ya Ini Muka-muka Yang diperlihatkan Jadi Dari tim Dukati Memang kelihatan Gigi sangat Terutukan juga sih ya Karena bagaimanapun Tim Factory Pengen lah Yang di depan adalah Peko Dan Peko Lihat Muka-mukanya Peko Kehatan yang Tidak Tidak seneng lah Tidak happy dia Dia pergi keluar Oh ini Ini Bastian ini Dan Peko ternyata dia Kesel sekali Ini Sekarang luar biasa Intinya bagi Peko Bagna ya Dan Good news buat sampean Anyway Fabio Fabio hari ini Bagus banget Fabio Fabio Geren 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 Peko Jadi selamat buat Pertamina Karena Official Sudah menjadi Sponsor dari VR46 Tim Artinya Muni Mulai tahun depan Hilang Jadi akan Diteruskan oleh Pertamina Selama 3 tahun Tahun depan 2025 Dan 2026 Jadi ini luar biasa Jadi ini artinya Ada potensi Nanti ke depan Yamaha yang akan Menggantikan Ducati Karena kita tahu Rossi sedang dipepet Yamaha Jadi Gila kenceng banget ya Belokannya aja Saat ini Kita tahu bahwa Kemarin Memang hari ini WB pagi-pagi banget Sudah datang Di sirkuit Mandalika Jadi kita bisa Langsung lihat Seperti apa Dan hari ini adalah Hari race day Ini adalah sebuah Momen yang kita tunggu Dan teman-teman Jangan komen Sama penontonnya Karena ini masih jam Delapan ya Jam delapan atau setengah sembilan Waktu di Lombok Jadi teman-teman memang Belum semuanya yang datang Sini Cak Tapi kita tadi lihat Di jalanan sudah luar biasa Banyak dari para bikers Komunitas sepertinya Yang berbondong-bondong Kesini Oke Cak Jadi Gue akan review Buat sampaian Bagaimana sih kemarin Seperti apa Dan apa yang terjadi Pada chat race kemarin Bahwa kita tahu Kemarin Adalah sebuah Momen luar biasa Bagi Jorge Martin Jadi review dari Martin Dia merasakan bahwa secara feeling Ternyata amazing Dia merasa semuanya Dari akselerasinya Traksinya itu memang cakep banget Jadi yang dikatakan Martin adalah Dia gak nyangka bisa menang Karena saat Kemarin itu adalah targetnya Dia hanya ingin masuk podium Jadi memang secara kecepatan Harus kita katakan Martin luar biasa Nah jadi Cak Kita coba review dikit ya Mengenai race kemarin Yang pertama adalah Teman-teman harus tahu Kenapa Maverick Vinales Dari dia yang bisa Melesat ke depan Tiba-tiba dia problem Jadi Ternyata Cak Konfirmasi dari Maverick Dia merasakan Dari banyak Cak Jadi informasi Yang kita dapatkan Di sekitar pedok Bahwa Vinales Ternyata merasakan Setelah motornya Pada tiga lap Ternyata ada Degradasi Atau abrasi ya Jadi ada Pengikisan ban Yang luar biasa Makanya Cak Setelah dia Di atas lima lap Dia merasakan Traksi dari motornya drop Itu yang kemarin Kita lihat ya Dan lihat nih Semangat harus tahu Di sana ya Lihat nih Kalau di sana itu kan Ada namanya T1 Dan T1 ini memang Ya R1 lah bahasanya Ini adalah Posisi di mana Ban-ban itu Terkuras parah Jadi di sana Sama T16 Atau di T16 Dan juga di Last corner Itu adalah Sebuah kondisi Di mana ban Terkuras ya Jadi di breaking keras Dan itulah kenapa Pada penyatingan Yang mungkin kurang Maka akan Dirasakan ya Para pembalap Ternyata ada Pengikisan ban Yang luar biasa Dan informasi Yang kita dapatkan Kemarin pada saat RIS Ternyata Untuk Suhu Groundnya Di ground Di asmanya Itu ternyata 16 derajat Bayangin aja 16 derajat Celsius Dan pada saat Ban berputar Jadi pada saat RIS Kemarin Pada titiknya Titik maksimumnya Informasi yang kita Dapatkan dari Miguel Oliveira Ternyata di Mandalika ini Tembus di angka 120 derajat Celsius Bayangin aja Seperti Air mendidih Itu di atasnya Cak Makanya Semua ban Rata-rata yang Settingannya kurang pas Menyerah Dan Degradasi Atau pengikisan ban Itu membuat Traksi ban itu Langsung drop Makin teman-teman Yang kemarin Berhasil ke depan Semuanya rata-rata Ducati Ini bisa memberikan Pencerahan ke kita Semuanya Bahwa motor Yang paling sempurna Pada kondisi Apapun saat ini Adalah Ducati Dan juga Salud juga Buat Marco Bezeki Walaupun dia Habis operasi Kemarin ya Cedera Ternyata Dia luar biasa Ya Dia gak merasa Banyak Kesakitannya Informasi yang kita Dapatkan Bezeki gak merasa Kesakitan Pada Apa namanya Cedranya Yang sudah operasi Tapi justru Dia merasakan Otot-ototnya Karena mungkin lama ya Lama istirahat Jadi dia merasa sakit Di bagian tulang leher belakang sini Otot-ototnya Lengen-lengenya juga Jadi dia suffering banget Pada kondisi fisik Setelah di atas 8 lap Makanya Hari ini Bezeki agak pesimis Katanya Bisa gak kira-kira Pada 27 lap Karena hari ini Direncanakan Akan ada 27 putaran Cak Gila ya Bayangin aja 27 putaran Di Mandali Kayu Baja Kemarin Atas 10 putaran Aduh gila Capeknya Minta ampun Ya jangan samain Cak Mereka memang Alien semuanya Jadi Bezeki akan Do the best Hari ini Jadi dia Mengatakan Bahwa dia akan Fight Untuk Bisa ke depan Minimal 5 Top 5 ya Maksudnya Top 5 Dan dia akan Berusaha keras Karena secara fisik Memang menguras tenaga Di Mandali Dan teman-teman Harus tahu Bahwa Michelin membawa Sebuah kompon khusus Di sini Kompon yang keras Kompon yang kuat Karena memang Konfirmasi dari Michelin Ini adalah Sebuah sirkuit Yang betul-betul Demanding Jadi memang Khusus cak Soalnya Temperaturnya Sangat tinggi Dan teman-teman Juga harus tahu Bahwa Pada kondisi tertentu Ini sirkuit Sangat-sangat Boros Pada sisi kanan Dari ban Jadi itu yang Kita dapatkan Dan itulah Menjadi tantangan Dari para pembalap Dan sayang sekali Mark Marquez kemarin Marquez sudah cukup baik Sangat baik Bahkan Kalau kita lihat Akan tetapi Dia memang mengakui Kesalahannya Jadi dia mengakui Bahwa Dia terlalu nge-push Dan dia lost traction Jadi dia akan Berusaha lagi Untuk bangkit Kalau gak salah Kemarin di turn 11 Atau di turn 12 Kalau gak salah ya Jadi itu beberapa Informasi Gue summon semuanya Gimana maaf Vignales ternyata Banyak hancur Terkikis setelah 5 lap Jadi Vignales akan Nge-push Untuk April ya Supaya mencari settingnya pas Dan kita tahu bahwa Memang untuk time attacking Bagus banget April ya Tapi dari sisi Durability ban Yang masih menjadi PR Buat mereka Jadi update dari Mandalika Pokoknya sampai Ikuti terus IWB akan update Buat saman semuanya Dan insya Allah Hari ini IWB akan mencoba Untuk grebek oli Oli MotoGP Pramak IWB mendapatkan akses Hari ini Kita akan lihat Mereka tuh pakai Oli apa sih Gitu ya Kira-kira ya Oke Cak Jadi kita langsung saja Setelah ini Apa namanya Langsung saja Kita closing aja Hari ini Jadi Matunun sama yang sudah Ikuti bener-beneran Pokoknya IWB akan update terus Tentang MotoGP hari ini Sandiris Dan seperti biasa Lalu sama suka Video sama like Share dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat gandas